Tersisa waktu dua bulan sebelum tutup tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah menekankan kepada seluruh sekolah penerima untuk mempercepat pekerjaan karena hanya tersisa bulan Oktober dan November ini. Pelaksana tugas Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Edon Siregar memastikan proses pekerjaan tahap kedua mulai dilaksanakan beberapa sekolah. Bahkan ada sekolah yang proses pekerjaannya sudah mencapai angka 40% pekerjaan. Kita bisa kita sekarang memasuki tahap kedua dan hampir seluruhnya bahkan sudah ada yang sudah kita kerjakan sudah melipih hidup 5%. Jadi sekarang sesuai dengan waktu kita sekarang berjalan sudah masuk ke tahap ke 45%. Jadi ke 45% dan mudah-mudahan nanti tidak waktu yang lama sudah selesai semuanya. Kita target di November. Dari 16 sekolah penerima dak fisik di Bungkul Tengah yakni terdiri dari 11 sekolah dasar dan 6 sekolah menengah pertama. Mayoritas sekolah penerima dak fisik sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembangunan ruang belajar baru serta pembangunan laboratorium. Hari Sutriansa, RBTV melaporkan.